Hingga saat ini polisi telah menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran rumah wartawan Triberata TV Sempurna Pasar Ibu hingga menewaskan Sempurna Pasar Ibu dan tiga anggota keluarganya. Salah satu tersangka adalah Bebas Ginting, mantan pemimpin Ormas di Karo, Sumatera Utara yang diduga sebagai dalang kasus tersebut. Polisi berhasil menangkap satu pelaku lagi yang diduga merupakan otak dari pembakaran rumah wartawan Triberata TV Riko Sempurna Pasar Ibu di Karo, Sumatera Utara. Ia adalah Bebas Ginting alias B alias Bulang, mantan pemimpin Ormas di Karo yang telah memerintahkan dua eksekutor RAS dan YST untuk membakar rumah Sempurna hingga menyebabkan Sempurna dan tiga anggota keluarganya tewas. Keterlibatan tersangka Bebas Ginting terungkap setelah polisi mengantongi bukti bahwa B melakukan komunikasi dengan salah seorang eksekutor sebelum dan setelah aksi pembakaran rumah korban. Bebas Ginting juga yang memberikan uang kepada dua eksekutor untuk membeli bensin dan memberikan imbalan setelah tugasnya selesai. Meski demikian, polisi belum bisa membeberkan motif ketiga tersangka membakar rumah Sempurna. Pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan diketahui dari analisa komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Kemudian, diketahui juga dari analisa komunikasi yang kita dapatkan bahwa tersangka Bebas Ginting juga yang berkomunikasi intens dengan salah seorang eksekutor yang berinisial YIS. 27 Juni lalu, Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas di dalam rumahnya yang hangus terbakar. Dalam rekaman CCTV terlihat, kedua eksekutor datang ke rumah korban sekitar pukul 3 dini hari. Dengan sepeda motor, pelaku membawa campuran bensin dan solar yang dikemas dalam botol air mineral. Setelah memantau situasi sekitar, salah seorang pelaku langsung menyeramkan campuran bahan bakar ke sekeliling rumah korban dan mematikan korek api. Lalu kedua pelaku kabur sekitar 4 menit kemudian. Polisi kini telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Tim Liputan Metro TV Tim Liputan Metro TV